Astaga Sorry pak Sorry pak Kamu ngapain di pantry gini? Bukannya jaga dari depan di pantry Enak-enak minum kamu Saya mau ngopi rencananya pak, gak ada kopi Iya nih Sorry pak Kamu, kenapa? Baru kamu ya? Saya baru pak, disini pak Aja gak bener Iya pak maaf Kenapa pak? Sorry, aku numpain air Udah minta maaf kamu? Mas, mas Ya udah minta maaf ngapain masih marah-marah Gak senang-ngapain juga kan dia numpainnya Bukan tugas dia juga disini Ngapain? Jangan kerja di pantry enak-enak minum, yang lain kerja Itu salah-salah mbak Semua tuh ada shiftnya gantian boleh Minum teh disini, ngopi disini Tapi ada job desknya masing-masing Iya tapi bukan berarti masnya bisa marah-marah seenaknya kayak gitu dong Ya seserah aku dia cuman sapat Cuman sapat? Iya Wah Moga aku bisa keterima mutut V V Kamu ngapain disini? Kamu kerja? Eh gak deng Ini masih baru buka juga gak? Kamu juga ngelamar di tempat ini Ya Keren kan? Kalo kita bisa sekantau ntar Eh Keren dari mananya Kamu jauh-jauh gak ada kabar ngerantau keluar pulau 5 tahun Ujung-ujungnya kamu balik terus masih ngelamar di perusahaan ini Terus hasil kamu kerja ninggalin aku ngerantau apa kalo ujung-ujungnya masih kerja di perusahaan orang? Ya Untar aku bener-bener Kayaknya disini yang dibutuhin cuma staff admin biasa aja deh Terus cuman gak dong kamu? Udah ninggal aku jauh-jauh 5 tahun Kontraknya 5 tahun Dan bisa diperpanjang Ini awal Aku untuk bisa berkarir dan sukses Bukannya ini yang kamu mau Ini jauh loh Fer Kamu mau terima ini? Disini gak ada yang terima aku Adanya itu Dan menurut aku prospeknya bagus ke depan Artinya minimal Selama 5 tahun kamu bakal pergi kan? Ini jauh Fer Ya aku tau Emang gimana lagi? Terus hubungan kita gimana? Rapas dari itu Aku seorang laki-laki Kayak gimana kalo aku gak kerja Malu aku Fi Kerja yang lain disini aja gak perlu jauh-jauh kayak gini Ada Kalo ada ngepain aku jauh-jauh Kita udah pernah bahas ini loh Aku tuh paling gak bisa kalo jauh-jauhan Aku sudah Kamu tolak lagi ya Fer Tari kamu tolak aja Engga Aku gak bisa kayak gini Fer Itu tergantung kita Bisa Yang deket aja bisa hancur hubungan orang itu Apalagi jauh kayak gini Tergantung kita Fi Semua itu tergantung kita Kamu percaya aku kan Aku gak mau jauh-jauh Kamu harus bisa milih Karena yang lebih kamu prioritasin Aku atau ini Aku sudah tanda tangan kontrak Apa? Aku gak bisa dibatalin Aku bakal bayar pengalti Mahal Kenapa kamu gak bilang sama aku? Harusnya Pertama kali kamu dapet kabar ini Dan sebelum kamu tanda tangan kontrak Kamu bilang dulu sama aku Iya waktunya cepet banget Kayak sempet aku ngomong sama kamu Artinya aku gak penting kan? Bukan Fer kalau aku penting Buat kamu Sekecil apapun Kamu pasti cerita Ini hal besar loh Fer Iya waktunya cepet banget Gak ada waktu untuk dicerita sama kamu Artinya aku gak penting Bukan gak penting Aku sih gak apa Masih tau ini apa Artinya kamu penting buat aku Aku masih ngabari kamu Masih tau mau pergi kan? Bukan pergi untuk selamanya 5 tahun itu waktu yang lama Fer Kamu sayang gak sama aku? Sayang Iya Yang aku tanyain Kamu sayang gak sama aku? Kamu tanya gak masalah ini sama aku? Eh Kayak gini aku Demi kamu juga ya Demi aku Kalo gak karena orang tua kamu Yang sering Nanyain aku kerjaan Lu bakal kayak gini Tapi sakit hati aku digituin sama orang tua kamu Tentu aku aja yang salah Aku gak nyalain Aku aja yang ngobel-bobel Aku aja yang gak bisa apa-apa Sih Kenapa aku ambil ini? Terserah Eh terserah kamu Kamu egois Ya gak pikirin cuma hati kamu aja Kamu gak pernah pikirin hati Ver aku belum selesai Ver aku belum selesai ngomong Gak ngomong Ya bener aku Jauh sama orang tua Sama orang kita yang kita sayang Gak ada artinya kan Percuma kan kamu kerja jauh Dari awal kan udah bilang sama kamu Tapi apa pilihan kamu? Tetap ninggal aku kan? Ya Aku balik ke sini Kenapa? Udah nyesel Gak ada hasilnya kerja di luar Makanya kamu balik kesini, cari kerjaan disini Di luar aku banyak belajar Gimana menata hidup Gimana fight dengan kemandirian Apa kabar kamu? Banget dong, seperti yang kamu lihat Syukur deh kalau gitu Papa makamu, gimana? Baiklah Capek sampai kadang mereka nanyain kamu Masih inget aku mereka Ya inget Karena sampai sekarang aku belum nikah Makanya dikira masih gak move on dari kamu Padahal enggak, tuh gak sama sekali Kamu belum nikah Oh kamu udah nikah? Bagus dong kalau kayak gitu Perantau 5 tahun Yang katanya dulu bisa menjaga hubungan Harus percaya, eh ternyata dapet kabar udah nikah Kamu udah ngeri mana? Ya gak tau Gajelas banget sih kamu Eh bener-bener Kayaknya staff yang dibutuhin cewek deh Di devisi aku Yang kosong Satu Apa ya? Security Kamu lah berjadi security disini, Fer Aduh, gimana ya? Aku tuh pengen berharap kamu keterima Tapi kalau kamu keterima, kita harus kantor dong Kanan dong? Kamu gak kangen sih, maku? Apaan sih? Gajelas banget Aku tau kamu gimana kalau kamu marah Biasanya kangen Yang marah siapa? Aku baik-baik aja Senyum loh aku Nyapa Kalau aku marah, aku harusnya gak nyapa kamu dong Pergi gitu aja Terus belaga aku lupa sama kamu Enggak nyadar Dari tadi kamu nyerocos Terus dahinya digerutin gini Yaudah aku mau pulang Mau bareng? Enggak Katanya papa mama nanyain aku terus Ya ngapain aku ngajakin kamu Oh gak mau Soalnya aku hanya security disini Bukan karena securitynya Nanti yang ada orang tuaku banyak berharap Yaudah-yaudah Bye Oke, kerja disini juga Lucu ya Aku pikir Setelah kita putus Gak bakal ketemu lagi Apa ini yang dibilang jodoh ya? Wait Dia bilang aku Ngelamar jadi security 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 Kok bisa ya? Aku tuh ferry Mana aku gak nanya kan Kamernya Tuh kan dilema sama mantan Dia jahat udah ninggalin kamu Milih untuk luar kota Udah Lupain Ngapain gak move on dari laki-laki kayak gitu Gitu loh Mending fokus Berdoa Hasil Tes Dan wawancara Tadi kamu diterima Gitu ya Udah lama Ngagur Tapi kok bisa sih ferry muncul lagi di hidup aku Bukannya bilang kangen kek Atau nanyain kabar kek Malah berantem Emang tuan Seri dulu nyebelin ya Keumumannya mana ya Nomor baru Siapa ya? Spam kali ya Loh? Kan aku abis Halo? Halo Halo selamat sore Apa benar dengan Saudara Vivilia? Iya selamat sore Dengan saya Vivilia Ada yang bisa saya bantu ya Kita dari pihak PT Berkah Yang menyampaikan Kalau saudara Vivilia Keterima Kerja di PT Berkah Oh iya Ini beneran mas Saya keterima mas Iya Mbak Vivilia Masuk Ke kriteria PT Berkah Jadi Mbak Vivilia bisa langsung bekerja di PT Berkah Mulai besok Besok? Oh siap 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 Iya 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 Besok jam berapa? Besok jam 7 Mbak Vivilia udah ada di kantor Oh siap Setengah 7 pagi Saya sudah siap disana Oh terima kasih banyak ya Bapak Informasinya Baik sama-sama Baik sampai jumpa besok ya Mbak Vivilia Siap Siap Bapak Siap Aku gak menggur lagi Kerja di berkah Nangis Sampai gak boleh Sampai gak boleh nanti jelek Sampai gak boleh nanti jelek Apa Ferry belum keberuntungan ya Tadi kan udah ketemu sama Ferry Terus berantem gitu ya Ih apaan sih ini grup Aku gak nganggur lagi guys Nanti aku mau pamer ke kalian Yang selalu mamerin Kalau kalian kerja di tempat yang bagus Pikir aku gak bisa Aku juga kerja Udah keterima di berkah Gak semua orang tuh bisa masuk sono Wah Siap-siap Siap-siap buat apa ya Kan kerjanya masih besok pagi Gak usah ngedrakor Gak usah begadang Besok bangun yang pagi Berangkatnya yang pagi Oke Vivi Pinter banget Halo Assalamualaikum Oh baik pak Iya sesuai sama kesepakatan kemarin Baik-baik Ya selama itu prospek menurut aku Fine-fine aja pak Oke baik Siap laksanakan pak Alhamdulillah Kalau udah rezeki tuh gak kemana Masuk Ini sih Eh fin Duduk Duduk deh Ini saya tepungan sama Beliau Katanya adik bapak Vina Iya Dia aku suruh kesini Jadi Rencana Vina kan baru lulus kuliah Jadi biar dia bisa kerja disini Ya kan Habis belajar loh fin Nanti biar diajari sama mas didan Baik pak Belajar Melimbing perusahaan Bukan menggodang Ya aku pengen Vina ini juga punya perusahaan gaya aku nantinya Baik pak Selama ini biar belajar disini dulu Siap pak Nanti saya Ajarin dia pak Ya dia emang agak Agak rodo-rodo soalnya orangnya Kalau gak ada ajarin disiplin dari sekarang Ntar kan Vina bisa belajar sama mas didan Aku ngomong apa dari tadi Emang didan yang bakal ngejari Oh iya Enggak nyambung Oh iya pak Sekalian saya mau ngasih tau data Kandidat yang udah keterima kerja di kandidat Oh iya Baik Kemarin Kita butuh tenaga administrasi Cewek Terus security juga Betul pak Mulai hari ini Kandidat Yang baru masuk Sekarang udah mulai kerja pak Ini Ini Vivily ya Betul pak Pak Ferry kenal Oh enggak Tapi kok tau namanya pak Ini ada tulisannya Vivily Maksudnya Dari ekspresi pak Ferry Barusan Oh enggak namanya soalnya Agak kebarat-baratan Vivily Ini 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 security ya Yang security Depending dulu Maksud aku Kerjanya dia enggak Besok Enggak hari ini Oh gitu pak pak Dia bisa kerja besok usah aja Khususnya security Ini karena ada sesuatu hal yang Harus saya pikirkan dulu Siap pak Oke kalau gitu Berarti fix Ini sudah sesuai standar Sudah sesuai standar pak Sesuai grade beria Dari perusahaan kita pak Oke Semoga Recruitment Tenaga baru ini Bisa Membantu pengembangan Pengembangan perusahaan kita Oke Oh iya Mungkin mulai besok Lusah Besok-lusah Setelah security itu masuk Aku pengen tiap pagi ada Morning Briefing Ya maksud aku biar Untuk penyemangat Temen-temen Terus untuk Motivasi juga Biar pekerjaannya tambah semangat Gitu ya Siap pak Vin Berarti harus bangun pagi terus nih Nah Itu maksud aku Huh Vin Kamu itu cewek Jadi kamu harus bangun pagi dong Nanti kamu bakal jadi Istri seorang Laki-laki Iya kan Ya Banyak belajar sama mas didan Mas didan ini Banyak perkembangan disini Jadi Hampir dari Dari seluruh perusahaan ini Dia yang paling dominan Mengerjakan satu hal Tidak usah berubah Semua kadanya kayak gitu Kalau gak ada kamu Aku gak terbantu Serius Kamu hampir handle semuanya HRD Management Semuanya yang mau handle Ya Saya kayak gini Pemimpinnya juga baik Nggak gitu Maksud aku ya Tetep Sesuai prosedur aja Oke Berarti Mas didan bisa dong Bangunin Vina Tiap waktu Yang bangunin akulah Kalau gak bangun Bakal aku siram Ya kan kebiasaan Mas Ferry Mesti jalan duluan Iya Tapi mulai besok Aku yang bangunin kamu Kalau gak bangun Bakal aku siram Tanggung jawab di kantor Bukan di rumah Ya kan bisa keling aku Eh Kamu kalau genit Enggak usah kerja disini Enggak Ngomong Ya udah Ya udah kembali ke ruangan kalian Masing-masing Kasih tau ruangan yang Vina nya mana Sekalian Ajari Baik Pak Mari ya Pak Vina Permisi ya Pak Baik Oh iya Kandidat yang baru Itu hari ini masuk Hari ini sudah masuk Pak Oke Aku butuh Mangzen Satpam disini Satpam lam disini Sudah nunggu saya Oke Baik Pak Sementara lagi saya panggil Pak Oke Baik Permisi Pak Vina Bener kerjanya Mas aku gak satu ruangan sama Mas Didan Ya enggak lah Ngapain Anak ini manjanya Entah ampun Kayak gitu tuh Kalau dari kecil Biasa dimanja Enggak ada fact-fact Vivi Oh ya Mangzen Silahkan Mangzen Iya Pak Ada apa ya Untuk besok Dan besok lusa Iya Mangzen Istirah dulu di rumah ya Saya dipecat Pak Kesalahan Oh enggak 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 Mangzen gak usah kerja Dua hari Tapi tetap kita gaji Oke Karena ada sesuatu hal Yang perlu Saya Perlu retaskan Oke Jadi Nanti yang jaga Yang malam aja Oke Siap Pak Yang kerja sore Sama pagi Jangan dulu Siap Pak Istirahat dulu di rumah Ada gantinya Pak Oh enggak Mangzen tetap kerja nanti kesini Datang lagi Besok usai Oke Siap Pak Jadi hari ini Mangzen bisa istirahat Oh ya Mangzen puja baju berapa Baju dua Dibawa Iya Pak Oke Saya pinjem ya Siap Pak Itu ada namanya Mangzen Enggak ada Pak Masih belum dibuatin Yang satunya juga Iya Pak Oh iya Gak apa-apa Saya pinjem ya Siap Oke Nanti Antara aja ke ruangan Ini Siap Pak Ya udah Saya ambil dulu ya Pak Ya oke Atau kasih Asesan saya aja Oh siap Nanti biar saya ambil ke situ Siap Pak Masih banyak ya Mangzen Yuk Terima kasih ya Pak Yuk Oke Kita mulai permainannya Bismillahirrahmanirrahim Melancar pekerjaan hari ini Selamat pagi Pagi Mbak karyawan baru ya Iya mas Saya baru aja keterima hari ini Untuk kerja Selamat ya mbak Terima kasih Semoga mbak betah Bekerja disini Siap Masnya sudah lama Alhamdulillah udah 2 tahun mbak Oh Keren Masih apa namanya Zen Mas Zen Saya Vivi Misal Kalau mbak butuh sesuatu Bisa panggil saya Oh Iya siap Nanti kalau saya butuh apa-apa Saya bisa Tanya sama mas Zen ya Iya Mas Zen Ruangan SDM di sebelah mana ya Di sebelah sana mbak Oh yang itu ya Iya Nanti mbak kalau Misal butuh Makan siang bareng Bisa kok mbak Sama saya Iya Bicanda mbak Iya gak apa-apa kok Makan siang di kantin bawah kan Iya kan rame rame sama karyawan yang lain Yaudah lanjut dulu mbak Makasih banyak ya mas Zen ya Mari mbak Makan siang bareng Belum apa-apa Udah ada yang ngajakin makan siang Oh iya Ferry keterima gak ya disini Jadi ini pantry perusahaan kita mbak Iya Jadi kalau mau santai-santai bikin kopi Biasanya karyawan itu disini Bagus banget Di sebelah situ juga ada karaokean mungkin Gak bisa nyanyi bisa karyawan disitu Oh enggak Suara saya gak enak Saya gak pinter kalau disuruh nyanyi Gak apa-apa Wah keren banget ya Sumba adem bersih Tempatnya keren Pantes banget semua yang kerja disini Itu betah mas Jidan Dan saya beruntung bisa keterima disini Itu semua tergantung sama pemimpinnya Oh iya Oh iya pak dirut Kemana sih Saya belum ketemu loh Oh belum ketemu Belum Kemarin kan cuma waktu interview Sama orang SDM aja Sama pak Yudi Sama pak Sofian Dan sama bu Lili Kalau mbak itu udah ketemu sama dirutnya Udah pasti mbak itu terkesima Baik ya orangnya ya Selain baik dia tuh ganteng Berwibawa Oh walaupun tua ganteng gitu Enggak masih muda dia Hah? Beliau masih muda Ya punya perusahaan ini muda? Iya Wah Saya pikir yang punya perusahaan ini tuh udah tua om Om gitu kayak di film-film kan biasanya Pengusaha yang udah sukses kayak gitu udah tua-tua gitu loh Enggak semuanya mbak Beliau masih muda Wah beruntung banget istrinya ya Kebetulan beliau Baru saja dari luar kota Disitu Beliau Mendapat banyak penemu Dan akhirnya sekarang Membangun perusahaan ini Dan semaju ini Iya Pantrinya aja sekeren ini loh Bisa karaokean Disediain tempat Buat ngeteh Iya dong Beruntung banget Pokoknya saya prima disini Makasih ya Mas Didan ya Saya perlu banyak belajar dari Mas Didan Itu semua juga berkat usaha Mbak Filya Karena Mbak Filya juga masuk kriteria perusahaan kita Iya Makasih banyak pokoknya Saya penuh Mas Didan untuk mengajarin saya ke depannya Jadi kalau Ada banyak hal yang kurang dari saya Mas Didan gak perlu sungkan untuk negur saya Saya siap belajar Saya siap berinteraksi Beradaptasi Pokoknya target apapun Kerjaan apapun Saya bakal kerjain sebaik mungkin Biar Mas Didan dan temen-temen disini puas Sama kinerja saya Dan Pak Dirut juga bisa bangga Sama saya Mas Hehehe Ah Mbak Fina Mbak Fina Tenggabung kayak gitu dong Kan ada karyawan Kok sampainya udah kayak gitu Hai Kenalin Aku Fina Aku Vivily Iya Mbak Fina ini adik dari Dirut disini Mbak Pantes Mas Didan disini ngapain Ini lagi Memperkenalkan Perusahaan kita Sama karyawan baru Oh Emang berduaan gitu Kan bisa ngajak Fina Fina di luar loh Berhubung Mbak udah dateng disini Ya udah ditemuin dong Fina Aduh adiknya manja Kayaknya Dirutnya agak-agak Agak nyebelin kayaknya Aduh Kenapa Mbak Enggak gapapa Adiknya lucu Pasti yang punya juga 11-12 kayak adiknya Iya Mbak Fina emang lucu Agak-agak Yaudah Mbak ada Yang bisa saya bantu Mbak mungkin Ya aku sekarang itu Butuh pembelajaran yang lebih Sama Mas Didan Gitu Ah Iya Yaudah terus Ada lagi mungkin Mas Didan Atau sudah selesai Udah selesai Ah Yaudah bentar lagi Kalau gitu saya balik Ke ruangan saya dulu Kamu kerjaanmu apa disini? Saya bagian staff administrasi yang baru Mbak Fina Aku kira satu ruangan sama Mas Didan Oh Gak Mbak Saya cuma masih tau karena You have that Ya karyawan baru Oh iya Ini kenalin Ini aku lagi deket sama Mas Didan Oh tenang Mbak gausah salah paham Saya ga ada pemikiran kesana Oh bagus lah Kalau saya kerja ya kerja Oke bagus Yaudah Lanjut deh Saya ke toilet dulu Terus langsung balik ke Iya Yaudah gapapa Gak usah balik kesini lagi Gak apa-apa sana Oh enggak aku gak bakal ganggu Mbak lanjutin aja Oke boleh Lancar-lancar ya Silahkan Mbak Fina Mbak Fina Mbak Fina Mbak Fina Mbak Fina Masuk tutus sama karyawannya Ya aku tau Tapi Mas Didan gak pantus loh berduaan disini Sama dia doang Iya Tapi kan saya Siapa namanya dia? Vivilia Tapi saya gak ngapa-ngapain kan Mbak Iya tapi gak boleh berduaan gini Gak sopan Seharusnya Mas Didan tuh Nganjok Fina kesini Iya 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 Mbak Tapi Mbak harus mencerminkan juga Sikap yang baik Sama karyawan disini Karena Mbak itu adik seorang dirut Gak boleh ngasih sikap yang gak baik kayak gitu Iya lain kali ya Bakalnya jaga sikap kok Kok ini rusak Ini yang bisa Mbak Pasti dia yang rusakin ya Mbak Fina Mbak Vivi aja baru tau keruangan ini Yaudah Mbak Fina mau nyanyi? Enggak Silahkan Gak bisa Serius gak bisa bukannya Mbak Fina bisa nyanyi kayaknya Ada Ada pembelajaran baru gak? Buat Fina hari ini Serius mau belajar tapi Yaudah Ayo saya kasih tau keruangan lain aja Yang penting namanya ditutup Adiknya dirutnya gitu banget sih 10 menit 10 menit Astaga V Kamu Mau Kamu keterima disini Sempit disini Mbak Fina Iyih Gapain sih kamu tuh satpam doang udah begah ya pake kacamata segala Eh Kemaren Dibilangi satpam juga tuh harus keren disini Iya gak harus pake kacamata hitam juga di toilet Ferry Udah pake juga Udah udah gak usah kan jadi gak bisa keli Gak bisa Jelas Ih Gapain sih mata-mata kamu Keren gak Tau-tau ujungnya jadi satpam juga gak usah ninggalin aku dari dulu Dibahas lagi Abis kesel sih kamu gak ada kabar tiba-tiba ngeblok nomer aku dulu Kamu masih sayang sama gue Kamu kangen sama aku Gak ada Serius Gak ada lah Serius Ya apaan sih Keren tapi kan Ini baju kebesaran aku Kebesaran kekecilan kali kesempitan bajunya Kau hanya masih longgar Belum dikasih nama juga Tuh Mau jadi satpam kamu Lah terus Sekarang sudah kerja kayak gini Mayalah deket sama kamu Deket sama keluarga juga Sama aku Yang bilang kita deket siapa? Kita udah putus kali udah lama Maksud aku kerjanya kita deket Deket Jadi bakal sering ketemu gitu kan Iya ketemu di kantor doang kan Ya mungkin Dengan seringnya ketemu nanti akan tumbuh Rasa-rasa cinta yang pernah hilang Yang ada rasa kesel inget sama dulu Yang tiba-tiba ada orang yang bilang sayang Aku ada alasan Tapi tiba-tiba menghilang gitu Katanya penting Tapi pentingnya apa? Yang jadi prioritas siapa? Ninggalin juga kan? Aku ada alasan untuk itu Oke? Udah bisa dikasih lagi Oke? Kamu tuh udah nih kameran Belum Kenapa? Gapapalah nanya doang Yaudah Kenapa ditutup? Sebenernya aku tutupin Aku belum selesai ngomong sama kamu Kamu udah mau kerja? Ya mau kerja Sif aku sekarang Sif pagi Udah keren kan? Beli si surat aku ngelusin Shhh Hehehe Kayak kuisin dia Gihwa kayak gini Hehehe Hehehe Jelek Tuan takut Hehehe Gak usah ketawa-ketawa Aku masih marah kali sama kamu Baru saya ketawa Enggak sampe ketawa Masa gengsi Kamu jaim ya? Kamu jaim ya? Apaan jaim? Atau jangan-jangan kamu malu Karena aku jadi satu paham Eh enggak ya Mau profesi apapun Aku tuh gak pernah Mempermasalahkan kerjaan orang lain Yang aku sebelin itu ya Gimana dong? Sakit hati yang lama itu Masih belum lupa Udah tiga kali ngomong Dapet piringi yang keempat Mau dibahas lagi? Atau kamu inget yang Udah udah lupa Tapi minimal harus ada permintaan maaf dong Kalo kamu emang serius Mau minta maaf dan memperbaiki Hubungan pertemanan kita di kantor Aku udah minta maaf Masih belum kita putus Enggak gitu Berarti syaratnya minimal ya Selama satu bulan Kamu harus ngeraktir aku Kita harus makan siang bareng Tiap hari Din? Tega Jabatan aku lebih tinggi kamu loh Gimana dong? Aku makannya soto doang 15 ribu doang di kantin Sama minum 5 ribu 20 ribu 15 ribu Kali sebulan berapa? Yaudah aku yang ngeraktir Nah itu mas Kok jadi aku sih yang ngeraktir kamu? Lah kamu tega sama aku Yaudah yang penting ditemenin makan Biar aku gak sendirian Aku masih belum punya temen Ci 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 Kamu kangen sama aku Kamu kangen makan sama aku Makan bareng gitu Kamu ya yang masih kangen Atau kamu gak bisa lupa nih sama aku Makanya kamu akhirnya mikir dan balik kesini lagi buat Hei kamu gak tau kalo kamu disini Ya mau nyariin aku kerumakan intinya Bede banget nih orang Ya enggak? Enggak Yaudah Satu bulen Traktir aku Setiap kita ketemu makan Aku bakal selalu bilang Aku minta maaf Gimana? Oke Sudah Ehhhhhh Iya kamu dong keluar eh Iya Tapi hati-hati ya Adeknya yang punya tempat ini Nyebelin banget Hah? Gak kebayang dirutnya disini juga pasti nyebelin Kan 11-12 tuh sama adeknya Adek sih Masa aku dikira gak? Mau godain mas Didan sih? Ada mas Didan Iya aku tau Pak Didan Iya asistennya Pak Dirut tuh Nyebelin Mas Didannya gak nyebelin Ramah banget Tapi adeknya tuh Iya adeknya mas Didi Iya Direkturnya nyebelin gak? Aku belum ketemu sama Direkturnya soalnya Gak bisa Bayangin deh Pasti dirutnya tuh juga nyebelin Kok kamu mau kerja disini? Ya kan butuh duit Ferry udah sana-sana Aku mau keparian dulu Kau udah keparian dulu Kau udah dekan ya? Udah gak banget yang kegelan sih Ferry Udah santai dulu Jual mahal dulu Biar Ferry aja Kau emang Ferry masih sayang Dia pasti bakal balik ngejar-ngejar kamu Jangan kamu dong yang jual murah Jual mahal jadi perempuan Huh di pantri gini, bukannya jaga di depan mah di pantri enak-enak minum kamu saya mau ngopi rencananya pak gaada kopi liat nih sudah pak kamu, kenapa kamu? baru kamu ya? saya baru pak disini pak jaga bener liat nih baju nih kenapa pak? suri, aku numbain air udah minta maaf kamu? udah mas, mas dia udah minta maaf ngapain masih marah-marah ga senang-ngapain juga kan dia menupainnya bukan tugas dia juga disini ngapain? jangan kerja di pantri enak-enak minum yang lain kerja itu salah saya mbak semua tuh ada sifnya gantian boleh minum teh disini, ngopi disini tapi ada gabdesnya masing-masing ya tapi bukan berarti masnya bisa marah-marah seenaknya kayak gitu dong ya susrah, aku dia cuma sapang cuma sapang? iya kenapa? aku bukan sapang, mau marah-marah juga sama aku oh kamu karyawan baru itu ya? terus kenapa? masalah masalahnya disini kamu gak sopan sama dia padahal dia udah minta maaf kamu gak sopan dia dia gak sengaja mas udah aku yang salah mentang-mentang kamu sapang terus dia bisa seenaknya gak sopan kayak gitu basah nih laporan, aku harus ngerjain ulang ya maaf mas dikira gampang ngerjain laporan kayak gini ini gak ada yang basah basah? basah? disini disini aku keringin mas saya tau kamu tuh senior disini tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya sama yang lain harusnya kalo kamu lebih senior disini ajarin dong karyawan yang lain bisa sebaik pegang jelas yang bener, hati-hati diliat dong ada orang saya minta maaf mas, saya minta maaf saya salah kamu tuh sabar banget baik mas aku gak suka kamu diperlakuin kayak gitu sama orang lain, Fer gak itu emang salah aku sih aku tapi kan kamu udah minta maaf kamu gak sengaja juga kan bukan kamu yang kurang ajar terus tiba-tiba nyiram orang ya tapi kan dia bajunya basah berkasnya basah pasti mana bajunya basah bisa dijemur tapi ini kan di kantor dia harus stay cool terus mungkin ribet banget sih itu orang siapa sih aduh masih peduli ya sama aku iya aku gak suka loh orang kayak gitu kekamunya gak sopan padahal bisa baik-baik mentang-mentang kamu sapam terus orang bisa seenaknya gak boleh kayak gitu iya oke kasih banyak ya kasih buat apa? ya udah bantuin aku tadi yaudah lain kali kalo kayak gitu nyandiem iya gak gitu juga aku juga siapa disini cuman sapam doang sapam itu juga penting ngejaga keamanan di kantor ini kalo gak ada kamu gak ada mas zen ribet kan jadinya nanti tiba-tiba ada maling ada yang maling berkas atau apa kekacauan gak ada kerjaan yang gak penting semua kerjaan orang itu penting fair makasih banyak iya udah aku lho balik kerjain kamu juga iya aku balik ke ruanganku eh gak jadi gak jadi udah fair semangat kerjainya semangat siapa sih tadi enak banget marah-marah ke fair awas aja ya emm mas didan mas jina mal dah apalagi yang mbak belum tau di pulsaan ini saya kasih tau mbak sudah cukup sudah cukup cukup iya mungkin sampai sini sampai sini dulu besok kita lanjut oke siap mbak iya emm mas didan beneran gak ada cewek nih saya masih fokus sama kerjaan saya mbak saya fokus sama karir saya saya gak mau pacar-pacaran dulu hmm kalau saya mungkin nanti langsung menikah gak pacaran boleh boleh saya siap kapanpun kok mas oh iya hmm masa mas didan gak mau sama saya saya kan adiknya direktur sini siapa tau nanti mas didan bisa gantiin posisi mas feri bukannya gak mau mak tapi kan cinta itu butuh proses iya saya sudah jatuh cinta sama mas didan kok saya sudah sayang sama mas didan Bang Zen disini iya mas eh baju satpong kamu mana kok gak pake baju satpong gak niat kerja ini saya udah naik jabatan katanya mas feri naik jabatan iya ha semenjak kapan disuruh jadi intelsatpong tiga hari doang ha mana ini gak ada gak ada intelsatpong ngawur barusan bilang saya dipanggil ke ruangan mas feri iiii mas feri apapaan sih intelsatpong intelsatpong iya ha setau kapan ada intelsatpong gak tau mas feri terus baju kamu mana dipake mas feri eh mas feri pake pakaian satpong iya katanya saya naik jabatan dulu selama tiga hari taruh satpong resepsi gitu kayak polisi kenal bedanya satpong pak sidan kok bisa itu satpong sejak kapan terus buat apa pak feri pinjem baju satpong kamu gak tau mas cuman disuruh ini disuruh jadi intels cuman gajinya tetep gitu wah kayaknya ada yang gak beres deh sama mas feri gak beres gimana mbak dipinjem terus dipake mas feri gitu iya beneran mas ngapain sih pake seragam satpong gitu pak feri gak ada kerjaan pak oh ada sesuatu awal yang kalian gak tau saya lanjut dulu ya mas lanjut mas ya kita bisa kembali ini siap mas gak ada gak ada intel satpong intel intel ya apaan sih mas intel satpong ya bilang pak beneran saya bebas tugaskan 10 ribu masih aja kesini semangat banget kerjain eh iya pak iya pak tolong panggilin mbak Vivilia tolong saya baik pak ya baik Vivilia yang itu mas oooohh kayak gini ceritanya mbak Vivilia itu bapak saya ketika kamu masih kuliah gak tau kenapa saya pake berusaha ikan ya untuk ngomongin gimana kesetiaannya di oh 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 yaudah yaudah biar Vina aja yang nyelek sih bos besar pura-pura jelisnya wuuh itu mendapatkan monta yang di uuuuh yaudah ada 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 ternyata begini alesanya lihat inginnya berujung apa yaudah kalau gitu itu saya tunggu bagi diri baik pak saya panggilkan ya pak eh entang kalian disini ngapain bukannya kerja aku baru belajar mbak Vina pak ngajarin melaranya ikan hmm enggak enggak pak kita kan kebetulan duduk disini jadi ya enggak bukan berarti saya belajar tentang ikan sama mas main-main enggak mas udah saya tunggu bagi video banget saya baik pak rencana apalagi sih yang mas Ferry ini ya enggak ada pak Ferry iya tapi keren juga ya kakak aku pake seragong satpam gitu ya iya kelihatan gak agak hmm saya panggil bapak V dulu ya bentar ya eh kenapa kalo aku ikut kenapa gak tunggu disini aja kenapa kok selalu berdua kalian kenapa gak tunggu disini aja mbak ya kenapa meskipun aku ikut kenapa langsung oh keberatan kenapa gak langsung ke ruangan mas Ferry aja iya iya jalan permisi pak iya masuk waaah sebenernya mungkin bener tapi ini kan nih boss permisi ya pak saya duduk Siapa nyuruh duduk? Oh siapa? Belum duduk kok Kamu kerajaan baru? Iya pak, nama saya Vivilia Sudah tau? Kenapa pak? Sudah tau Oh iya pak, kok tau? CV-nya Oh iya ding, iya pak Duduk Duduk Aku nyuruh kamu duduk Far, kamu ngapain di ruangan padirut? Hei, sini sini, nanti kamu kena marah Eh, tolong dudukin aja dong, tuh 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 Eh, tombol marah, gue bencet Udah, udah Duduk Ih, kamu dah ngapain sih? Nanti kena marah Oh enggak baca Kok nama kamu disini sih? Kenapa bingung? Oke Eh, ke depan Oke Jadi CEO Sekaligus diri Tuhan disini tuh Saya Jadi Saya kerja keluar kota Ada hasilnya Terus ngapain Pakai satpam tadi? Isi pak Eh, cipsuk Mas Yeduh Ternyata apa pak? Pakai baju satpam? Wah Duduk aja dulu Saya memang bintang ada tangan nih pak Laporan Mingguan Oke Oke, secara dulu Laporan keuangan kita Minggu ini Ada acara apa pak? Pakai baju satpam gini Emang 17 Agustusan Sebentar lagi saya jelaskan Oke Ini laporan Mingguan ya? Iya pak Bagus, trennya naik ya? Iya, alhamdulillah naik pak Oke, bagus Satu aja? Satu aja pak Oke Jadi Gini mas Yeduh Kebetulan Pak Zen Sake Mas Fendi juga Saya bebas tugaskan Jadi Sementara ini Saya menghandle Bagian keamanan juga Sebagai Leader Kita juga bisa Mencakup semuanya Gak ada orang lain ya pak Harus bapak yang jadi satpam nih Iya Sebagai leader yang baik Kan harus kayak gitu Harus bisa naik turun Ketika di atas Bawa lagi Oke pak Agak aneh aja sih pak Biasanya pake jazz Rapi Terus ini pake security Titi nih Iya saya juga pengen merasakan Gimana Berada di posisi keamanan Ternyata Agak susah ya Agak susah juga Jadi keamanan Susah pak Jadi gini mas Yeduh Tau mbak Fevili ya Pegawai baru? Gak tau Wah Kan beda Divisi pak Harusnya Saya selalu Pak Didan Setiap ada karyawan baru Harus keliling Keuangan ini Mengenalkan sama karyawannya Belum sampai di bagian keuangan Waduh Gak udah gak apa-apa Orangnya cantik Terus? Nah Tapi ini jangan sampai Kedengeran karyawan lain ya Iya Cuman masih dulu nih yang tau Siapa? Gak Fevili itu mantan saya Oh Jadi ini Maksudnya pak Pak jadi satpam Kayak gitu Paham kan mas setaku Paham pak Nah Awal dia masuk Sini Ketemu sama saya Sudah ngera dia Saya Kerja di satpam Jadi saya Ikuti aja Pemainannya dia gimana Oh iya mas Yeduh Saya tau mas Yeduh disini Berfokus di bagian keuangan Iya pak Tidak paham tentang Acting Atau Dunia acting ya Iya pak Saya gak paham Masalah gitu Iya Tapi disini saya suruh Mas Yeduh beracting Gimana? Acting gimana pak? Saya mau nanti Di depan mbak Fevili Saya akan jatuhin Air Atau kopi Ke baju mas Yeduh Gimana? Nanti mas Yeduh Gayanya aja Marah-marah sama saya Oke Bukan gitu pak Baju saya mahal Waduh Saya beli ini baru Gimana? Kalau gitu gak apa-apa Oke Actingnya cuma marah-marah sama saya Gak apa-apa Kapan lagi bisa malahin bos Siap pak Oke Siap Itu aja mas Yeduh Satu hal Jangan sampai yang lain tau Siap pak Yang penting ada uang tutup mulai Kan sudah dibeliin baju Mau gak? Dua kali lipat Saya beliin dua baju Terima kasih Mulai kapan? Nanti Oke Sawi apa sih Duh Siap pak Mari Makasih Iya pak Oke Aku melihat sejauh mana kamu respect Gimana? Ketika aku dimarahi Sama salah satu karyawan disini Respon kamu gimana? Beraksi Di awal ketemu sama aku Kamu bilang apa? Ya kan aku ngerti aku bakal ngelamar jadi skritik disini Tanya dulu Jangan langsung nge-jazz Iya maaf Oke Sudah tau? Sudah keliling perusahaan ini? Gimana menurut kamu? Perusahaan Itu hasil lima tahun Enam tahun aku kerja Ini yang aku maksud dari awal Aku gak mau hanya dibilang pengangguran Kalau mau nikah anak orang Sukses dulu Itu kata-kata yang sering aku dapetin dari orang-orang Dan sekarang Aku pengen ngebuktiin Sebenernya Waktu di luar kota Aku gak pengen pisah Aku gak pengen putus dari kamu Sebenernya kamu yang gak kuat Tapi ya sudah Itu udah masa lalu Ini nama affair Maaf Oh sorry Pak Ferry Ya udah Keperluannya apa Saya dipanggil kesini pak Aku pengen ngomongin Diluar pekerjaan Maksudnya? Aku pengen ngomong Diluar pekerjaan Pengen ngomongin Hal yang diluar pekerjaan Tentang kita Pribadi Gimana? Ya udah Udah aku minta maaf Soalnya yang dulu Soalnya orangtuaku Aku bahan gak liat kamunya sekarang Kamu hebat Aku gak sepenuhnya nyalain orangtuakamu Justru Karena orangtuakamu Aku bisa kaya sekarang Ini cita-cita aku Ya Ini bukan sepenuhnya Aku yang hebat Tapi Tuhan yang ngasih aku reciki Aku bakal kerja yang bener kok Gak akan nyampurin urusan hati Urusan masa lalu kita Dan Makin kesini aku makin paham sekarang Kenapa aku jadi sapam tadi Kenapa aku jadi security Kenapa aku jadi security Aku cuma pengen gimana kamu Menilai tentang aku Gak ada yang berubah Fer Kamu gak usah bohong Kamu gak usah bohong Kamu gak usah bohong Boleh aku tanya Sama kamu Gimana perasaanmu sekarang sama kamu Tau kamu jadi security Aku baik-baik aja kok Gak ada yang berubah Justru sekarang ya gak Baik-baik aja Kan aku tau kamu siapa Dan aku siapa Fer Tau cuma pengen satu jawaban aja Perasaan kamu sama aku sekarang gimana kalau aku masih cinta sama kamu apa kamu mau cinta sama perempuan seperti aku yang dulu milih untuk gak bertahan ketika kita jauh aku ibaratkan aku tanya ini kamu masih gini kamu pengen yang lurus aja aku cinta vers bersama kamu sampe sekarang nah itu gak yang aku tunggu itu alasan aku gak nikah sampe saat ini udah jelas berarti kamu masih sayang sama aku harus aku ngomong tujuan aku balik kesini itu apa aku menunggu momen-momen kayak gini aku bisa bisa aja nolak kamu karena ada yang lebih baik dari kamu kenapa aku tepatin kamu disini kamu paham itu oke so aku gak bakal kemana-mana lagi stay disini bareng kamu kenapa ketawa nyambungin banget sih aku direktur disini oke aku naen diri nih ya gak apa-apa disini aku jariin zona berbebasin buat kamu ternyata kamu ngapain aja sih gak apa-apa iya nyebel banget ci gak 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 jahat banget si tegang banget aku dari tadi apanya jahat? emang gak gak ada yang jahat kamu jahat jadi perbi karena gak kuat LDR ya aku kayak gitu biar kamu bisa mikir dan cepet balik tapi malah gak ada kabar aku menunggu aku gak bakal balik kalo aku bukai sekarang oke jadi per walaupun kamu tetep hari yang dulu itu gak masalah menurut aku udah 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 aku sudah bisa melawan semuanya jadi jadi udah pantas aku dateng ke rumah kamu melamar kamu ke orang-orang malam balik ke orang-orang sampe malam aku jembit ke rumah oke siapa? Pak Pak Ferry akhirnya penantian aku gak sia-sia Kinta pasti menemukan Cintanya Seumur hidupku